Ini katanya itu kan dari persetujuan dari warga-warga yang punya itu. Jadi dari desa belum ada sejak lanjut ke warga itu, penampangan tidak? Oh, itu dari RT-nya sudah. Dari RT-nya sudah? Iya. Berupa apa, Pak? Kalau dari RT itu susah di ininya, apa susahnya? Ditegor, itu jadi katanya itu kesenangan warga. Jadi tanahnya tanah warga. Pihak desa hanya memberikan hibawan warga agar menjaga keselamatan. Kades Emil mengaku, sudah satu bulan terakhir ini, aktivitas penambangan di desa Nambo sudah tidak ada. Sekarang sudah, sudah, sudahan, sudah ada galing. Sudah tidak ada penambangan? Tidak ada. Tidak ada. Dari kapi, Pak, sudah tidak ada? Hampir sudah satu bulan lebih. Berarti semenjak di Tegor itu masih ada? Iya, sudah tidak ada. Liar Emis juga menegaskan agar tidak ada penambangan izin di wilayah yang dipimpinnya apalagi kalau tidak memiliki izin. Kalau masalah hidayah itu seharusnya memang harus ada izin. Misipun yang gitu. Seperti contoh kalian, gimana? Yang seperti Hoci, Undosemen, kan itu. Cuma itu mah senangnya warga. Tadinya sawah garung, terus langsung supaya jadi sawah berat-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at.